Oke pada kesempatan kali ini bersama klub matematika kita di video pembelajaran untuk anak-anak kelas 5 tema 2 subtema yang kedua pembelajaran yang kelima bersama kami klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Oke sekarang saat lomba Dani merasa sesak nafas Dani menderita asma sehingga mudah sesak nafas Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernafasanya Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Pasti ada Sekarang organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru Setiap organ pernafasan tersebut dapat mengalami gangguan Akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau karena kebiasaan hidup yang tidak sehat Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia Ini adalah penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan manusia Yang pertama adalah emfisema Dua adalah asma Yang ketiga adalah kanker paru-paru Yang keempat adalah tuberculosis atau TBC Yang kelima adalah bronchitis Sementara yang keenam adalah influenza atau biasa disebut dengan flu Ini adalah contoh 6 penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia Kita akan bahas satu persatu dimulai dari yang pertama Yaitu emfisema Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pembengkakan Karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Oke, saya ulangi lagi Emfisema disini adalah Paru-paru mengalami pembengkakan Karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Sekarang yang kedua adalah asma Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan Yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, rambut, atau perubahan cuaca Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya Bisa karena tekanan psikologis juga ini bisa menyebabkan asma Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh Jika suhu lingkungan cukup rendah Atau lingkungan pada saat dingin Bisa menyebabkan kambuh lagi bagi yang berpenyakit asma Yang ketiga adalah kanker paru-paru Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok Oleh karena itu untuk anak-anak semua Kita biasakan hidup sehat dan jangan sekali-kali membiasakan diri dengan merokok Karena kalau kita biasakan bisa terkena penyakit kanker paru-paru Yang dikatakan sebagai penyakit yang paling berbahaya Yang keempat adalah tuberculosis Atau biasa disingkat dengan TBC TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mycobacteri tuberculosis Bakteri tersebut akan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus Dimana kemarin alveolus disini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas Akan dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati Luar biasa Sel-sel pada paru-paru akan mati Karena penyakit TBC ini Akibatnya paru-paru akan menguncuk Atau paru-paru akan mengecil Bisa diprediksi apabila paru-paru sudah mengecil Akan menyebabkan pada penderita TBC ini Nafasnya akan sulit Akan terengah-engah Penyakit yang kelima yang menyerang pada organ penafasan manusia adalah bromkitis Bromkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan Akibatnya penderita akan mengalami sesak nafas Sementara yang ke-6 Ini sudah sering kita dengar Yaitu influenza Atau biasa dikenal dengan flu Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilak Ayo sekarang kita menulis Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban Berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan yang kita baca bersama-sama Yang kita ulas bersama-sama Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut Ada kata tanya? Pertanyaan jawaban Seperti sebelumnya ada 5 kata tanya yang kita pakai Untuk membuat daftar pertanyaan ini Kemudian kita buat pertanyaannya Setelah itu kita cari jawabannya Jadi sekaligus kita belajar Dimulai dari yang pertama kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya apa? Emfisema ini disebabkan oleh pembulu darah pada paru-paru kemasukan udara Pertanyaan berikutnya juga kata tanya apa? Apa yang kamu ketahui tentang penyakit asma? Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Pertanyaan yang ketiga Juga masih dengan kata tanya apa? Jadi ini tugas Di buku siswa sekaligus kita bahas bersama-sama Agar anak-anak bisa Memahami materi ini Seutuhnya Pertanyaan yang ketiga Apa penyebab penyakit influenza atau flu? Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza Pertanyaan berikutnya dengan kata tanya yang berbeda Yaitu siapa? Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya apa? Yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah Perokok Maka anak-anak jangan biasakan diri untuk merokok Kita biasakan dengan hidup sihat Pertanyaan berikutnya Menggunakan kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkit? Infeksinya berada pada cabang tenggorokan Jawabannya Berikutnya Baru beberapa tadi Baru apa? Kemudian sampai di mana? Sekarang kata tanya berikutnya yaitu Bagaimana? Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberculosis Atau TPC Paru-paru akan menguncup Atau paru-paru akan mengejil Itulah jawabannya Kemudian Yang berikutnya Juga masih dengan kata tanya Bagaimana? Bagaimana gejala penyakit bronkitis? Gejala penyakit bronkitis disini Penderita akan mengalami demam Dan menghasilkan lendir Yang bisa menyumbat batang tenggorokan Pertanyaan berikutnya dengan kata tanya Mengapa? Mengapa Penderita TPC bernafas terengah-engah? Karena Paru-parunya Menguncup Atau paru-parunya Mengecil Pertanyaan berikutnya Dengan kata tanya Mengapa? Mengapa Penderita bronkitis Akan mengalami Sesak nafas? Karena penyakit ini Akan menyebabkan Penderita mengalami demam Dan Menghasilkan lendir Yang menyumbat Batang tenggorokan Lendir yang menyumbat Batang tenggorokan inilah Yang akan menyebabkan Penderita bronkitis Akan mengalami Sesak nafas Kebiasaan hidup sehat Akan Meminimalkan Kemungkinan kita Terserang Berbagai macam penyakit Termasuk penyakit Pada sistem pernafasan kita Salah satu Kebiasaan hidup sehat Adalah Dengan selalu aktif Melakukan Latihan fisik Latihan fisik Di sini Tidak hanya Dapat dilakukan Melalui olahraga Tapi juga Dapat dilakukan Dengan Cara menari Karena dengan menari Banyak gerakan Gerakan fisik Yang membutuhkan Sebuah gerakan Yang luar biasa Pada pembelajaran sebelumnya Kalian telah Membuat Klipping gambar Tari-tari daerah Yang menggunakan Berbagai properti Berikut Akan kami Sojikan Gambar Beberapa Tarian daerah Yang menggunakan Properti Khusus Yang pertama Di sini adalah Tari Piring Sesuai dengan namanya Berarti properti Yang digunakan Adalah Menggunakan Piring Berikutnya Di sini adalah Tari Payung Sama Sesuai dengan namanya Maka properti Yang digunakan Adalah Menggunakan Payung Tari berikutnya Yang keempat Di sini Tari Serimpi Properti Yang digunakan Berupa Selendang Ada selendang Di tarian yang keempat Adalah Tari Janger Ini pakai Kipas Properti Yang digunakan Memakai Kipas Ini adalah Beberapa Contoh Tairan daerah Yang menggunakan Properti Oke Demikian Video sederhana Dari kami Klub Matematika Semoga video sederhana Bisa bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa Like Subscribe Bagikan Jika dirasa Video ini Bisa bermanfaat Bagi Orang Terima kasih Dan tonton Kami Di video selanjutnya Di Klub Matematika Tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan